...tengah empat, tapi dihipun, dengan karya-karya dia disembunyikan di atas. Oke, jadi saya bilang, luar biasa, ketika kita kebukakan ide itu, setelah keramean kita selesai, rasanya langsung merespons. Aduh, ini betul-betul suatu tertentu bilang. Dan saya kemarin lebih gembira lagi, karena dulunya saya agak pesi-pesi juga. Jadi, Bukiki ada pikir, oh, sebabnya di musim itu, ya, Bukiki sudah lho, gitu lah ya, Bukik. Jadi, no surprise, tapi haruslah saya bilang, dimanapun mempancuk banyak yang belum dipacangkan, jadi kita tuh melengkapi banyak karya-karya pabidaya itu sangat allround, bisa segalanya, hanya masuk-masuk. Dan banyak karya-karya yang hanya dipunyai oleh musim hidayat, wah, di musim yang tidak punya, kalau kita punya master piscis, best piscis, tapi umumnya kan lukisan, tapi di sana tuh kertasnya, drawingnya, printnya, patungnya, keramiknya itu di sana sebuah, gitu. Jadi, kita harus saling melengkapi. Nah, kemarin, oke lah, ketika saya masuk musim, oke, itu saya sudah pernah lihat. Nah, ketika saya di bawah-waktu galeri, saya shock. Wah, gila, ini, karya kertasnya begitu banyak, semacam pemului dan dinding. Saya bilang, bu, kurang penuh, penuhi lagi, saya bilang, makasih, semangat. Dan itu, kertasnya tuh luar biasa, kalau di biasa, aku bersatu, istimewa, dan buahnya belum-belah dilihat orang. Jadi, ini akan merupakan kejutan. Dan menurut saya pameran yang bagus, terus, itu harus ada kejutan. Ya, mereka akan datang di sana, melihat karyanya berbelah-belah dilihat, mereka nanti kok hadir di sini, lihat, buah, masuk di seja bidayat, saya kira ini pameran bidayat yang paling lengkap, dan menurut saya paling penting. Jadi, jangan dilihatkan. Jangan dilihatkan. Karena memang, apa, Pak Bindyaki kan terkenal dari yang digayat dikuramasis. Sebenarnya yang memberikan, kan minologi dekuramasis itu bukan orang Indonesia, orang Amerika, wanita Amerika, namanya Mira Flor, kalau nggak salah. Dan, dekoratifis itu, itu kok di Indonesia, bagi Jawa, dokter ini sebenarnya biasa. Karena, di sini, sudah dahulu, karena kan terkenal tentang ornamentasi, itu kok juga dekoratif. Tapi yang, banyak yang bisa bikin. Tapi yang sulit itu, makisnya ini. banyak penumput yang di luar dunia. Bisa nggak dapatnya mahasisnya bidayat? Dan, dari mana mahasisnya ini? Dari bentuknya, dari warnanya, dari takutnya, dari apanya. Itu kita nggak tahu. Ya, kumpulan dari semua itu. itu adalah jiwanya Pak Bidayat. Makanya Pak Bidayat selalu mengatakan, lupisan itu harus diisi, diisi, diisi. Ya, tidak hanya gambar, pisau aja, tapi diisi, sehingga menimbulkan, gereng. Nah, gereng itu begitu menggemar. Sehingga saya ulang-ulang terus, sehingga pikirnya gereng itu dari saya. Saya pun bukan oleh Pak Bidayat. Ada orang yang mengeceh saya. Pada waktu itu, dia bilang, oh, saya bilang, gereng, 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 saya mulai hati, nggak bisa gereng, saya nggak bisa merasakan, apa itu gereng, nggak bisa dirabah, gitu. Saya bilang, itu, ngomongnya sama Pak Bidayat, ngomong sama saya. Cuma batinnya saya, oh, kamu belum bisa, nggak bisa, gitu loh. Oke, saya kira saya akan, lama-lama saya, terima kasih kepada semua seniman yang berpartisipasi, semua galeri, ruang seni, sehingga akhirnya, Bidayat 100 tahun, kebujung tahun ini, bisa terlaksana. Saya kira atas nama Museu Bidayat, Bidayat 100 tahun ya, kita mengucapkan terima kasih, yang tak tergigat. Dan dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan, Nama Halisat, dan gereng, kita buka pamerannya, saya harus bisa. Terima kasih Pak Dokter, mungkin teman-teman bisa langsung-langsung ke dalam, yang belum lihat, emang pasti belum lihat ya, silahkan. dan itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.